Halo teman teman Selamat datang di channel saya Perkenalkan nama saya Adley Dan mari kita review Phantom Fantasy 7 collaboration Jadi di video ini Saya akan menggunakan bahasa Indonesia Jadi saya harap ini membantu semua pemain Indonesia Di penerbangan fantasy The Confused Board of the Vision Sebelum saya mulai Jangan lupa subscribe Dan taruh like Kalau ada mau tanya, tanya aja di bawah Tidak ada masalah Saya akan coba menjawab semaksimal mungkin Yang saya bisa Data ini saya dapat dari Altema Altema WOTV Dan juga nanti ada dari Wo Calculator Dan ada beberapa dari Youtuber Jepang yang saya favoritin Jadi mulai aja langsung Untuk Provision Client of Reckoning Phantom Fantasy 7 Remake Basically Basically Sebenarnya Dugasnya hanya simple Yaitu adalah Ngerjain quest Dan juga On point Dan dapetin Ticket buat lawan boss Lawan boss Gacah-gacah Dapet resep Lalu bikin equip Lalu bisa nomor 1 Dapet title Di sini Boss strategi yang pertama adalah Kamu harus Kalian harus menggunakan Skill attack yang terus menerus Boss sendiri HPnya kecil Hanya 100 ribu Tapi boss ini bisa di slow Jadi dengan serangan terus menerus Maka Kalian akan mendapat Damage yang besar Dan boss ini memiliki skill barrier Shield barrier Yang reduce damage Itu bisa dihancurkan dengan Cloth, Tifa, dan Yerma Dan hati-hati boss ini bisa Paralyze Ya kalau kamu kena Paralyze Untuk bertahan ya Kamu pakai equipment Aksesoris Bisa dengan yang lagi sekarang Ada raid ini Masmelo Atau Zewring Taruhlah di Karakter yang kamu mau pakai Event Cloth sendiri Kemungkinan ada Paralyze juga Anti Paralyze Terus Bunuh yang kecil-kecil sekitar Kalian bisa mendapatkan Poin tambahan Kalau kalian masih baru Dan bingung Gimana cara-cara tiket Ya banyak di hard 4 dan 5 Dan bisa juga Kesaikan di hard 3 Dan bisa juga untuk mendapatkan Skor yang tinggi High score Kalau bertanya Kalau di normal gimana ya Normal yang paling terakhir Sebenarnya mirip sih tiketnya Kalau normal itu lebih gampang Pasti dapat 2 tiket 1 kali run Dan kamu bisa naikin Resonasi dan amor Profisi Dari pengalaman Aku pribadi Main Aku suka naikin di hard sih Jadi gak ada masalah Paling beda 100-200 poin So Ya Gak ada Gak ada problem lah Menurutku Ini contoh tim Yang Bisa dipakai Untuk Auto Yaitu Adalah Gunakan Rain Yang bisa nge-slow Charlotte Float Aswell Antifa Ini contoh tim yang ada di Altema Tujuannya adalah Simple kok Hanya slow Hancurin barrier Terus bunuh secepatnya Untuk mendapatkan 6000 poin Jangan lupa Di auto setting Always Selalu Menggunakan Maximum firepower Lihat aja di setting di kiri Nah Ini adalah Di Jepang Unit yang ngasih Recommend character Yang ngasih bonus Kayak Tifa Cloth Tifa paling besar Arith Aswell Rain Dan Arith paling belakang Tapi Ehhhh Dia Sesuatu-sutunya yang Pake Pedang Slash Gak kepake sih sebenarnya Pemungkinan besar Terus Untuk God Scorpion Bonus yang paling gede Terus Ini Niaakin Diva performance Dan yang lain juga ini Ini bisa dilihat-lihat sendiri Tinggal di pause Baca Dan untuk Equipment Equipment sendiri Di sini Ya Kalau saya sih pribadi Saya akan bikin plus 5 dulu yang shield Seperti yang saya bicarakan di bahasa Inggris Karena Karena saya percaya itu lebih durable Lebih punya Lebih keras karakternya Yang kedua Saya bikin Critical Bukan aim Karena aim 12 Cukup besar Tapi mungkin bisa disertusi sama yang lain Critical sendiri sudah ada 6 hits sih Jadi cukup lah menurut saya Terus untuk Bonus karakter Ya ini yang ada di Jepang Kemungkinan besar Di global akan sama sih Kemungkinan besar ya 80% Plus minus Nah jadi apa sih Detail rekening Ya Unlocking the quest Dapetin tiket yang banyak Bunuh boss Terus Tuker hadiahnya ke gacha Amir resepnya Bikin plus 5 Simple Seperti itu Gak ada yang ribet Hanya butuh Modal Potion sama hero Dapet juga skip tiket Tapi saranku jangan dipakai Kalau kalian mau skor yang tinggi Manual aja Kalau di skip Ya kacau balo lah Terus Dapetin high score Buat dapetin semua bonus Dengan cara Bisa dengan kominien Cari temen yang ada bonusnya Terus Ini hadiahnya Ya Seperti yang ada nanti Mau lebih Jadi yang bukan hadiah yang cukup lumayan Nah ini yang paling menarik So ini adalah Satu Capture Dari youtuber yang aku favoritin sih Dia bisa 9000 poin Dengan tim yang cukup gado-gado Gak gado-gado juga sih Tapi Ya dengan tim yang Hidinya gak cukup banyak Bonusnya Dia bisa 9000 manual Ini yang lebih menarik Bagi kalian yang Bisa manage Mengambil semua bonus Di final fantasy 7 Dan kamu bisa naikin cepat-cepat 120 Untuk beberapa karakter Kamu bisa mendapatkan Ya 11000 Dengan sekali jalan Ini sangat besar loh Turserang 11000 Dan ini auto Dan untuk yang Yang kekurangan fissure Kalian pengen punya semua karakter Gak apa-apa Ambil aja Karena level 89 Tim Itu bisa kok Untuk menyelesaikan Ini Ini Walaupun poinnya Hanya 7500 Tapi ini Sample yang bagus Jadi kalian gak usah Terlalu khawatir Bawa tim kalian kurang kuat So Untuk Assessori Saran saya gimana Pilihlah salah satu Mau critical Mau defense Mau aim pun juga gak apa-apa Kalau kalian takut Miss Ya Taruh aim Yang paling penting disini Kalian perlu tahu Jika anda bisa Jika anda bisa bikin Level 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 50 Which is 5 star Itu bisa mendapatkan 15 critical Semua sama Tapi Jika bisa Kalian bisa bikin Plus 5 Otomatis akan mendapatkan Increase defense Penetration 10% Diri sendiri Jadi ini bagus sekali sih sebenarnya Kalau bikin plus 5 Nah Sebelum kita ngeliat video Ini yang perlu kalian tahu adalah Untuk Kenapa Irid Claude Dan Tifa yang dipakai Di tim mereka Karena mereka memiliki Sub chop Atau main chop Slash attack Atau pedang Irid Irid Dengan rune knight Claude Dengan skin yang utama Buster sword First soldier Dia punya Job Kalau tidak salah Terus Irid Pengen ninja Dan sayangnya Untuk baret Semua range Dan tidak ada slash attack Jadi baret Ini yang besar tidak dipakai Di Trial of Reconning ini Nah Sebelum itu Saya mau tunjukkan Dua video Dua video ini adalah Video yang saya dibilang Sangat baik Untuk lihat Satu minggu Ya bisa Ya kalau kalian nonton Jangan lupa Nanti Nonton punya mereka juga Ya Nanti semua kalian lihat di deskripsi Tangan pekerjaan Dan Sebenarnya Tangan pekerjaan Tangan pengepap Setelah Bisa Tangan pengepap Bisa 말 Tangan pengepap Bisa Wajinkan Boleh Wajinkan Di Aku Tangan pengepap Rangka Tangan pengepap Yang Yang Atas Masuk guluh ke Merry Di slow sama Rain KW jadi diva Nah, kalau dilihat semua pake pedang 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 Ya, seperti inilah kurang lebih Kita lihat 2 poin 11.000 Nah, ini tim yang pertama Sangat baik sekali Oh, itu saja yang terjadi So, semua, ada di sihat Sosok,現ang戦争 Yatakan Sadaq 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati